Dari informasi olahraga, kontingen Indonesia naik ke peringkat ke-7 pada kelas semen sementara ASEAN Paragames 2022 Hangzhou China setelah mendulang dua medali emas yang dipersembahkan dari jambang olahraga para atletik dan para renang. Atlet para renang Maulana Rifki Yav Yanda meraih medali emas, usai memenangi nomor gaya punggung S12 Putra dengan catatan waktu 1 menit 03,55 detik yang sekaligus membecahkan rekor Asia. Sebelumnya, Senin kemarin, pelari Sabto Yogo Purnomo meraih medali emas pertama untuk keningan Indonesia setelah menjadi yang tercepat pada nomor lari 400 meter T37 dengan catatan waktu 54,80 detik. Sementara atlet para powerlifting atau angkat berat ini, Ninengah, Widiasi berhasil meraih medali perak di nomor 45 kilogram Putri. Widiasi berhasil mencatatkan namanya pada posisi kedua setelah ditaklukkan oleh wakil China, Zhe Chu, di posisi pertama yang merupakan juara di tingkat Asia hingga dunia. Terima kasih. Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya dari semua yang hadir di sini dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf belum bisa mempersembahkan medali emas, belum bisa membuat lagu Indonesia Raya berkumandang di sini. Tapi puji Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini karena Tuhan mengizinkan saya membawa pulang medali perak untuk Indonesia. Terima kasih.